Pemirsa pada momen lebaran ini dimanfaatkan pedagang musiman mencari rezeki dengan menjual aneka mainan anak-anak. Namun sayangnya pada momen lebaran tahun ini, penjualan mainan malah sepi pembeli. Meski demikian, pedagang mainan tetap optimis menjajakan dagangannya. Jika sedang berada di kota Kuala Tunggal, maka di setiap persimpangan akan ditemukan para pedagang musiman lebaran yang menjual aneka mainan anak-anak selama momen lebaran. Bahkan pemandangan ini dapat terlihat selama momen lebaran. Meski demikian, untuk tahun ini sepi pembeli dirasakan oleh para pedagang mainan. Hal ini seperti diungkapkan Sawiran. Ia telah menekuni berjualan mainan anak-anak sejak tahun 2001 silam. Namun baru tahun ini sulit dirasakan untuk menjual aneka mainan anak-anak. Menurut Sawir, dibandingkan pada masa pandemi COVID-19 atau lebaran tahun lalu, pembeli mainan anak-anak sangat ramai. Jualan mutu tahun ini agak merosot. Karena keadaannya di sini kan sawit dengan pinangnya murah. Kelapu dalam itu ya. Tapi ada lah tetap bang yang beli ya. Anak-anak ya. Tapi agak jauh. Berbandingan tahun kemarin ya. Kalau waktu COVID kemarin kan masih bandingan. Biapun orang kelapuan tutup, tetap belanja. Sekarang pelabuhan buka yang maaf jemila belanja itu. Kurang memang. Berarti untuk harga permainan yang setembakan ini berapa kita jual bang? Permacam-macam. Dari harga 30, 50, sampai 100. Tergantung jenisnya lah ya. Berarti kita memang musiman lah di sini bang ya. Musiman. Jadi 2001 bang. Hal senada juga dikatakan Riko. Ia mengatakan bahwa baru tahun ini ia berjualan mainan anak-anak di kota Kuala Tunggal. Namun akibat sepi pembeli, ia terpaksa harus menjual satu harga jenis aneka mainan. Yakni di harga 20 ribu rupiah. Beruntungnya mainan yang ia jual setelah momen lebaran dapat dijual kembali sehingga tidak membuat ia merugi. Tidak sepi lah ya. Ini pengaruh juga udah kayak pertanian murah nih bang. Kayak pinang nih. Pengaruh udah bagi kita jualan-jualan. Pengaruh. Agak pengaruh ya. Itulah intinya dari apuernya kalau pertanian itu bagus, pastilah hasil itu jualan-jualan. Bagus ya. Berarti kita memang tiap tahun bang jualan musiman apu kayak gini ya, tau kayak mana tuh biasanya? Pindah-pindah kota juga gitu? Pindah-pindah kota. Tapi perbandingan pandemi kemarin agak ramai waktu tahun kemarin bang ya kalau jualan-jualan begini ya. Kalau pandemi kan nggak ada yang masak-masak ini kan ada kerana-kana ada. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.